Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Pak Ramzan Oke lagi sibuk apa-apa kondisi kita ini masih mempersiapkan penilaian akhir semester ya kalau di sekolah saya mau izin bercerita sebentar pak oke 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 saya mau izin bercerita sebentar minta pendapat minta saran ya bisa dikategorikan seperti pemahaman saya ini kebenaran Pak sama mungkin ya saya ini di sekolah itu kondisi saya ini seperti ini agak keteteran juga agak keteteran dalam artian mungkin kegiatan juga yang lumayan padat ya saya juga sebagai apa wakil kurikulum di sekolah lu sebagai ketua MP MP iya dibilang lagi sebagai guru mata pelajaran pasti ya Pak nah jadi dan satu lagi yang menyertai nih calon guru penggerak juga Pak jadi keempat-empat apa kegiatan ini saya itu pengen sekali pengen jalan dengan lancar pengen jalan setiap kegiatan yang saya ikuti tidak ada kendala tetapi kenyataannya saya itu memang benar-benar eh kesulitan Pak membagi waktu yang apa yang tepat ya mengatasi masalah waktu ini kadang saya ini mungkin permasalahan saya yang sekarang mungkin itu yang saya hadapi sekarang Oke Pak Nijar ya jadi sekarang nih eh dari kesibukan yang ada yang ada sedikit kendala ya tapi mengalami kendala dari sini bagaimana membagi waktu dengan baik ya iya begitu dari kegiatan-kegiatan yang ada sekarang ini gitu jadi dari sini nih dari pembicaraan kita hari ini nih Pak Nijar ya tanpa hari apa nih harapan yang bisa dan pembicaraan kita nih apa yang akan jadi diharapkan Pak Nijar nih Hai ini khususnya saya ini bisa Bapak mengatasi permasalahan yang saya ini Pak jadi saya itu misalkan ketika jadi sebagai wakil kurukulung tepat waktunya tepat sasaran dalam artinya bisa dikerjakan yang ini jadi tugas-tugas dan pokok saya ini kalau bisa jangan sampai jangan sampai terbagi gitu Pak emang saya jangan sampai terganggu semuanya bisa saya selesaikan satu demi satu gitu Pak dengan baik itu yang jadi permasalahan saya Oke jadi harapnya ya bisa membagi waktu ya dari kegiatan-kegiatan dari itu voksi yang ada saat ini gitu di satu sisi sebagai wakil kurikulum di satu sisi dari cgp-nya juga dan segitu rumah pelajaran iya sudah sedih ketua mgp tadi ya Hai iya mgmp ini kadang-kadang Pak eh sudah sebulan ini karena mungkin kesibukan mana HGM mana ini jadi Oh agak-agak penyalah itu sesuatu mgmp iya jadi agak bener-bener ini Pak jadi oke 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 Pak Nijar ya karena dari sini saya bisa tangkap ya kondisi yang dihadapi oleh Pak Nijar nih sekarang nih luar biasa juga ya waktu sudah tersita dengan baik tersita dengan banyak ya terhadap kegiatan di sekolah apalagi terakhir ini dari cerita Pak Nijar nih kegiatan kita di hari guru nasional ya itu iya tersita juga waktu di sana nah ih apapunnya luar biasa lah juga ya di satu sisi harus mempersiapkan juga penilaian semester sebagai wakil kurikulum gitu kan ya nah eh kira-kira nih Pak Pak Nijar ya eh ada nggak yang sudah dipikirkan oleh Pak Nijar nih eh hal-hal yang akan eh dilaksanakan gitu hal-hal yang menjadi kualitas atau kegiatan-kegiatan atau apa ya Hai stepnya gitu untuk mengaktasi ini semua kira-kira ada yang sudah dirancang iya kalau dari segi yang dirancang kalau yang prioritas karena saya ini kalau sekarang nih saya masih apa fokus yang pertama ini kepaspa penilaian akhir semester ini itu yang pertama fokusin sana yang kedua cgp cgp ini mungkin sedikit banyaknya kalau bisa bisa di handle bisa di apa dijalani dengan baik ya saya kadang bisa dikategorikan saya ini kalau ditanya tugas mungkin saya yang paling telat kadang-kadang ngumpul tugas tapi Alhamdulillahnya bisa ya sedikit banyaknya saya ngumpul tapi walaupun dengan keterlambatan ya Pak ya itu yang pertama nah kalau dari segi MGMP sayalah sudah apa sudah berbicara cara komunikasi dengan teman-teman di MGMP atas kealpaan untuk kepakuman selama satu bulan ini ya tentang kegiatan MGMP ya itu salah satu apa strategi yang saya hadapi juga mungkin baik jadi komunikasi ya dengan teman-teman di MGMP ya yang cenggip juga nah dari G dari semuanya ini Pak ikan ya saya melihatin waktunya luar biasa nih tersita mungkin masalah tersita pasti tersita nih nah step apa yang yang sudah dilakukan untuk membagi waktu di sini nih ada sudah di ini sudah dibuat strategi untuk membagi waktunya supaya tidak seperti yang Pak Nijad tadi bilang tidak ada yang keteteran tidak ada yang ketinggalan dan satu pun gitu dari kegiatan-kegiatan atau yang akan dihadap sini dan segi pembangunan bagaimana Pak Nijad kalau strategi itu Pak ya kalau dibilang strategi itu enggak ada yang khusus Pak cuma ketika ada tugas itu kalau bisa jangan sampai apa jangan sampai numpuk itu strateginya Pak jadi kegiatan itu kalau ada tugas langsung dikerjakan cuma memang kemarin keteterannya itu yang di yang di CGB jadi ketika saya kerjakan mungkin karena kondisi di dalam keluarga atau anak-anak itu mungkin pada nggak sehat badan jadi saya keteteran di sana makanya kemarin saya ada sempat beberapa tugas di CGB itu yang belum terselesaikan dengan baik jadi itu yang salah satu strategi mungkin menyelesaikan sesuai dengan jadwal ya ini Pak terus kadang kalau ada tugas-tugas itu biasanya mencuri waktunya itu di apa di malam hari Pak karena disitu mungkin sela-sela saya mengerjakan tugas ya jadi mengurangi waktu istirahat jadi dengan waktu istirahat yang misalkan seandainya berapa jam mungkin bisa kita fungsi kan untuk mengerjakan tugas yang yang ada jadi itu mungkin salah satu strateginya mungkin Pak Ibu kalau seperti itu kalau enggak seperti itu waduh luar biasa Pak saya memang benar-benar keteteran Oke panjang keren nih di satu sisi nih Pak Nijar nih apa namanya eh depan Nijar nih ada satu ini yang diambil ya yaitu mengerjakan tugas-tugas pada jam-jam istirahat atau mengambil ya jam-jam istirahat Nah bagaimana dengan kondisi kesehatannya Pak Nijar nih karena mau-dak mau pemerintah pasti akan menyita tenaga dan pikiran nih Iya kalau dari segi kondisi kalau bisnis kalau dari segi kondisi kalau bisa dibilang ya pasti yang namanya kecapean itu pasti ada cuma kadang strateginya Iya sedikit banyaknya saya itu eh dalam artian mengkonsumsi vitamin-vitamin Biar apa biar biar walaupun capek biar tetepit jadi kegiatan itu bisa apa berjalan juga kan jadi mungkin ya saya bisa apa mengkonsumsi apa vitamin-vitamin ya yang bisa membantu apa memulihkan tenaga dan pikiran juga mungkin mungkin di situ Oke nih panik hari saya pikir sudah keren nih status setep dan tahapan kegiatan yang dibuat Pak Nijar nih sudah keren lah jadi mulai dari apa namanya apa yang dihadapi ya yaitu menggunakan persiapan penilaian AISM kegiatan di kegiatan di CGP kegiatan di MGEB dan sebagai guru mata pelajaran ini betul-betul kegiatan yang luar biasa marik tapi saya lihat dari Pak Nijar nih sudah bagus ya saya kira sudah keren nih mengapandangnya pengalokasian waktu yang tepat ini jadi sehingga tidak ada saya pikir nanti suatu saat ini juga tidak ada yang akan lewatkan gitu yang pertama tadi sudah menyampaikan itu mengerjakan tugas langsung gitu jadi tidak menunda gitu kan nah itu salah satu yang sudah strategi yang sudah diambil yang tepat saya gitu nah yang kedua tadi sudah menyampaikan bahwa sebab mengerjakan di sela-sela waktu yang ada jadi baik itu jam-jam mungkir jam-jam istirahat juga anak-anaknya juga sudah nampaikan jam-jam istirahat arti istilahnya ada yang dikorbatkan dari jam-jam istirahat ya yang dari Pak Nijar gitu kan nah saya pikir itu sudah keren kali lah Pak Nijar nih yang ketiga ini adalah untuk menjaga stamina badan atau tubuh tetap kuat ini ya Pak Nijar sudah mengambil satu keputusan yang tepat ya untuk eh mengkonsumsi ya vitamin-vitamin yang betul-betul yang sesuai dengan kondisi tubuh gitu ya jadi dari sini Pak Nijar ya saya pikir sudah bagus nih nah nah ini peningkat ya dari apa yang saya lihat ini selalu ada strategi sudah keren dan eh eh dari rencanaan penyelesaian waktu ini penyelesaian ini kedepannya apa ya Bagaimana waktu yang berapa lama kira-kira Pak Nijar ini bisa menyelesaikan eh hal-hal yang seperti ini kedepan sampai supaya tidak ada yang diteteran sampai penyelaman pembagian rapor selesai dan juga nanti depan ada kelas meeting gitu ya jadi nah yang paling kita butuhkan untuk mengkomplikasi semuanya bagaimana nih waktunya yang perlu dikerja di selesaikan ini Hai yang di sekolah yang dimaksudnya ya sebagai wakil kurikulum berarti sekolah dan juga dari segi tugas-tugas tinggi ini sampai akhir bulan ini waktunya gimana nih jadi apakah cukup gak berapa lama kira-kira bisa selesai kita diselesaikan dengan baik ini kebenaran Pak sekolah saya tempat saya bertugas itu sekolahnya tidak begitu besar beda dengan mungkin Pak Romson yang mungkin sekolahnya mungkin lebih jauh lebih besar dari kami ya yang tidak ada apa-apa ya mungkin jadi eh karena sekolah kami kecil ya eh jadi saya membagi waktunya itu walaupun mungkin tugas saya banyak yang pertama eh strateginya itu kalau di sekolah itu kadang-kadang kalau seandainya saya memang bis tidak bisa menghandle ya saya minta bantuan teman-teman yang terkerekan sejauh di sekolah jadi jadwal sudah saya kasih misalkan apa apa panduan-panduan untuk mengerja apa yang ingin dikerjakan dan itu sudah saya instruksikan jadi teman saya jadi saya tinggal menginstruksikan teman-teman minta tolong dalam artian dalam artian di sini bukan sebagai apa bukan dari sebagai atasan atau sebagai apanya cuma sebagai kita teman sejawat Pak dalam artinya teman-teman di sekolah jadi minta tolong sama teman-teman di sekolah nah kalau terkait dengan tugas kadang-tugas tugas yang di LMS ini mungkin alhamdulillahnya dengan bantuan teman-teman di sekolah yang bisa mengerti keadaan posisi saya sebagai CGP mungkin ya di sini mungkin inilah salah satu bersyukurnya saya bisa memiliki teman-teman yang di sekolah Pak ya jadi mereka bisa memaklumi bisa membantu ya dan support dari mereka itu sedikit banyaknya walaupun berupa tenaga dan pikiran itu sangat membantu saya dalam menyelesaikan proses saya sebagai wakil kurikulum di sekolah maupun tugas-tugas yang ada di CGP yang sudah saya lakukan itu mungkin Pak Tengok 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 dengan teman-teman di sekolah setiap mungkin jadi dengan komunikasi ini apa-apa yang mengkurang itu bisa diselesaikan minta bantuan dengan teman-teman kalau misalkan seandainya memang tidak memungkinkan saya mengerjakannya sendiri kan gitu seperti itu Oke keren-keren kita tunggu Pak Dijar ya 23 minggu lagi jadi semuanya setelah ada kabar baik ya dari kegiatan ini semua bisa terlaksana dengan baik baru ah menjelang akhir tahun dan menjelang awal tahun kita ada pres gitu kemudian lagi sedangkan lagi nanti dibuatnya dengan kira lagi pada saat akhir tahun supaya benar-benar kita mempersiapkan dengan baik satu rencana yang baik juga nanti di akhir di awal tahun lupa Oke Dijar terima kasih sehari ini saya yang terima kasih banyak Pak sudah meminta saran sebagai apa teman rekan sejauh mengenai permasalahan saya yang ada di sekolah dan kegiatan-kegiatan saya Terima kasih Pak Ramstadz Oke terima kasih yuk khususnya dari konsep Tirta ya kayak pertamatan kan Tirta itu kan eh kalau kita lihat tempatkan apa namanya tetapkan tujuan dari pembicaraan pihak gitu kan itu sudah mantap sudah ketemu tadi dari segi Pak Nijar ya sebagai coach-nya gitu dan saya sebagai coachingnya tadi saya penempat menanyakan saya apa ini tujuan segala macam sudah keren lah sudah dapat lah tapi ada satu tadi Pak Nijar dari ini pemahaman saya ya pemahaman kita sebagai coach kalau sudah silahkan ke main room ya ya siap buat ya kalau penelitian sebagai coach ya sebagai coach itu jangan kasih solusi tidak istilahnya jangan banyak memberikan seluruh ini Pak Nijar ini komponnya usahakan usahakan apa nih coach itu yang cari ide bagaimana dia harus menerapkan bagaimana setelah itu kita kuatkan gitu Nah itu tadi yang kulitin lupa Pak Nijar kok memberikan solusi kita itu solusi yang terlalu asik ngobrol jadi solusinya itu mungkin oke yang kedua Pak Nijar ya kalau yang ketiga ya ketiga tadi yang mengenai tanggung jawab ya namanya Tirta ya Tirta rencana sudah bagus tadi Pak Nijar ya dari segi Pak coachnya terhadap saya gitu nah dan tetapi yang terakhir ini yaitu eh ya rencana dari segi rencana jadi kayak seperti saya tadi kan coba langsung tetapkan kita minta kapan nih saya kita bisa selesaikan nih saya nanti akan kita kita lihat nanti hasilnya gimana hai 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 Terima kasih.